Intro Berikut ini pemirsa ada kabar dari kasus harta gunung gini ya Sidang harta gunung gini dari Sandi Tumiwa sebagai pihak penggugat kepada Tessa Kaunang Katanya atas sebuah rumah dan mungkin beberapa benda lainnya yang ditinggali oleh Tessa Kaunang sekarang dengan anaknya Nah kira-kira seperti apa perkembangannya? Ini dia Intro Pada hari Rabu 28 September kemarin, sidang harta gunung gini mantan pasangan suami istri Sandi Tumiwa dan Tessa Kaunang Kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan Sidang yang hanya dihadiri oleh pihak pengacara masing-masing ini beragendakan penyerahan bukti tertulis dari pihak penggugat yaitu Sandi Sebelumnya Sandi bersikeras ingin bila rumah yang kini ditempati Tessa dan kedua anaknya di kawasan Durantika itu dijual Mengingat ia tak ingin bila rumah mewah tersebut dinikmati Tessa bila kelak memiliki suami kembali Jadi hari ini adalah agendanya pembuktian Pembuktian dari penggugat, dari Sandi Dokumen yang kita serahkan itu dokumen yang terkait dengan rumah tersebut Mulai dari pembelian rumah, SPJB-nya, kemudian dokumen-dokumen tanda terimanya, DP-nya, pembayarannya, kemudian perkawinannya Tessa, akte nikahnya, dan Sandi, kemudian cerainya Putusan cerainya, karena apa? Supaya kita menentukan bahwa ini adalah rumah dibeli setelah terjadi pernikahan Dan itu dasar gugatan harta gunung gini, harus harta yang dibeli setelah pernikahan Pasti dibagi dua, karena putusan pengadilan, persis yang seperti hakim mediator katakan Matesa, kalau Matesa lanjutkan, hakim akan memberikan putusan dibagi dua Nah, si penggugat dalam hal ini, Tessa Kaunang, itu melihat, kalau bisa untuk saya semua Nah, itu yang bersekerasa dia Dan saya sudah katakan, ini jangan-jangan Tessa masih mencintai Sandi Karena masih memiliki kenangan indah, rumah kan bagaimanapun kenangan indah Disitulah hidupnya, tiap hari ketemu 24 jam, ketemu anaknya Dan Sandi kan mungkin kalau diberita ada menikah, ada pacaran gitu kan, pernah ini Tapi sampai sekarang Tessa tidak ada beritanya pernah pasaran ataupun menikah dengan orang lain Saya sudah ngobrol detail sama Sandi, jangan-jangan Tessa ini masih menyayangi saya ya Coba katakan ke media, dugaan itu betul nggak? Coba tanyakan ke Tessa lagi Karena kalau misalnya betul masih sayang ke saya, saya udah nggak sayang loh Nah, itu Sandi katakan ke sana Melihat sikap Sandi yang memilih untuk menggugat harta gonogini Membuat pihak Tessa Kaunang mengaku heran dan tak habis fikir Terlebih rumah yang ingin dijual dan dijadikan harta gonogini tersebut Merupakan tempat tinggal dua buah hatinya Andisa Leota Anabel Tumiwa dan Andisa Latafka Afram Tumiwa Sebetulnya harta gonogini memang diatur oleh undang-undang Menjadi tidak biasa adalah apabila seorang yang lagi menjalankan hukumannya Tiba-tiba menggugat mantan istrinya untuk harta gonogini Nah, itu saya mempertanyakan ada apa Karena bagaimanapun, ya kan, sebagai orang tua itu harus bertanggung jawab terhadap anak-anak Jadi, kalau dilihat dari Tessa itu sendiri Tessa itu sebetulnya benar-benar sebagai orang tua tunggal Dia lebih memperhatikan anak-anak, kehidupan anak-anaknya Dan pendidikan anak-anaknya Jadi, dimanapun dia harus memikiran tempat tinggal anaknya dia Cara Sandi yang memilih langkah untuk menjual rumah Dan dijadikan harta gonogini tersebut cukup disayangkan Bahkan pihak Tessa berharap Bila Sandi terketuk hatinya dan mengurungkan niatnya Untuk tidak menjual rumah tersebut demi kedua buah hatinya Keberatan sih itu ada, ya kan, sebagai orang tua yang memperhatikan anak Siapa sih yang takut kehilangan tempat tinggal Itu kita harus akui Karena apa? Tessa sendiri kemungkinan Kalau dia sendiri tidak masalah Tapi kan ini berbicara dua anak Di mana anak itu akan tinggal Harapan kami kan ini dicara Undang-undang kan melindungi anak Negara juga melindungi anak Sebagai orang tua yang punya bermasalah Dan sederhana, ayolah Mari mereka berdua ini memikirkan anak Jangan memikirkan diri sendiri Karena masih ada anak kecil Yang menuntut masa depannya secara baik Ya itulah ya jadinya ya Tapi memang akhirnya saya semakin terbuka Kenapa namanya harta gono gini Karena yang satu berpendapat begono Yang satu berpendapat begini Yang satu minta hartanya begono Yang satu minta hartanya begini Gak ada yang enak memang sepertinya ya Mungkin keputusan juga sudah pahit Terus juga ada keputusan berikutnya Yang harus seperti ini Tapi yang paling penting Yang paling saya setuju adalah Anak-anak tidak menjadi korban Bagaimanapun caranya Rumahnya dijual ataupun tidak dijual Tapi yang paling penting adalah Anaknya tidak menjadi korban Ya Mudah-mudahan yang terbaik deh Kasian alamaknya Oke Selain itu pemirsa Ada kabar dari ibu juga nih Seorang ibu yang cantik jelita Ada kabar dari Bunda Dona Harun Yang ingin bercerita tentang Kedekatannya dengan Sang anak bungsu Nih JJ Ini dia liputannya untuk anda Insert Akhirnya kesampaian juga ya Mau ngeliput aku Oh ini aku sekarang mau pergi yoga Tapi aku gak pergi sendirian Aku mau ditemuin sama JJ Kita mau siap-siap Barang apa aja yang harus dibawa Kita temuin JJ disana yuk Udah belum JJ Yuk Ayo eh nih Ada insert datang ke rumah Apa kabar Bumisah Isert Apa kabar Kita mau olahraga ya Iya Hari ini kita mau apain Kita mau yoga Yoga Kita tuh biasanya olahraga Nge-gym tuh selalu berdua Kalau ada waktu Pasti berdua Tapi kali ini kita mau yoga Bagus olahraga buat Kesehatan Kesehatan Biar badannya Biar badannya fit Jual raga Mantap Kita tuh biasa yoga Karena buat kita yoga itu Bagus untuk peredaran darah Metabolisme tubuh Dan untuk Apa ya ya Karena kan usia saya Sudah tidak muda lagi Jadi yoga adalah Pilihan olahraga yang terbaik Buat aku Yaudah kesiap-siap dong Kamu apa yang belum dibawa Atau handuk Handuk kecil Handuk kecil Iya aku handuk kecil Udah Udah belum Udah Aku sekarang Udah Menjual olahraga Aku juga udah Bawa tuan minum Udah Kecil udah Karena kita bawa Bawa tuan minum Kita butuh minum Matras Ini matras Jangan lupa Buat yoga nanti kan Confidence-nya Udah dibawa belum? Udah dong Kamu tahu aja sayang Ibu tuh kalau bersin Apalagi kalau lagi ketawa terpingkal-pingkal Itu udah gak bisa denahan pipis Apalagi perjalanan jauh Dan ibu beruntung sekali Sekarang sudah ada solusinya ini Ya kan? Terus Jadi gak khawatir lagi deh Pokoknya Aman Pentram Segala aktivitas Beragam aktivitas Siapa takut Ibu kerjain deh Aku pilih yang terbaik Confidence Adalah popok dewasa terbaik Yang memiliki dua tipe Yaitu tipe celana Dan tipe perekat Nah popok dewasa ini Mengeluarkan produk Tipe perekat terbaru Yaitu Popok dewasa pertama di Indonesia Dengan tiga inovasi Inovasi pertama Bahan selembut kain Yang bersirkulasi udara Kedua Mengandung ekstra aloe vera Yang membuat lembut Sehingga terhindar dari iritasi Ketiga Memiliki daya serap Ekstra cepat Yang membuat permukanya Tetap kering Dan popok dewasa ini Mengandung antibakteria Dan mencegah timbulnya bakteri Popok dewasa ini Merupakan popok Yang telah teruji klinis Dari Australian Dermatologis Sebagai popok dewasa Yang aman Untuk kulit sensitif Satu lagi Yang perlu diingat Pemirsa Popok dewasa ini Tidak hanya untuk orang tua Atau orang yang sakit aja Tetapi juga untuk Anda Yang masih aktif Popok dewasa ini Juga dapat digunakan Saat dalam perjalanan Sehingga tidak perlu Repot untuk mencari toilet Kalau ibu pake yang mana bu? Nah Kalau aku sendiri Sering pake yang tipe Popok celana Biasanya digunakan Saat olahraga kan Atau traveling Apalagi Kalau berpergian Ketempat baru Sering kali kan Tidak ada toilet bersih tuh Jadi Inilah solusi yang tepat Buat ibu Yaitu Confidence Nah itu dia tips Dari ibu saya Yaudah Jay Kita pergi nih Udah telat Terima kasih ya Pemirsa Inset Udah mampir ke rumah kita Sekarang kita mau pergi yoga Supaya badan sehat Dan supaya Quality time ini Berhasil kita menjadi Ibu dan anak yang Sehat Dan sehat Terima kasih